Pemain film Nikita Mirzani ingin menjual rumah mewah di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang kini ditempatinya. Nikita Mirzani merasa mulai tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Nikita Mirzani mengaku sering diteror hingga didatangi orang tidak dikenal hingga sering menganggu keluarga dan anak-anaknya. Rasanya terganggu, rumah ini lama lakunya, sudah lama ini dijual, kata Nikita Mirzani di rumahnya. Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022. Menurut Nikita Mirzani, lingkungan perumahan yang ditempatinya sekarang ini kurang aman. Nikita Mirzani menyebutkan, banyak orang yang mudah lalu lalang di depan rumahnya dikarenakan minimnya pengamanan di kawasan rumah tinggalnya itu. Sampai ada orang yang tiba-tiba bisa corak-coret tembok rumah gue, ujar janda tiga anak ini. Saat ini Nikita Mirzani sedang mencari rumah dengan pengamanan ketat. Harus ada petugas sekuriti di depan rumah, kata Nikita Mirzani yang siap menjual rumah mewahnya senilai 15 miliar rupiah. Harga itu tidak hanya untuk rumah, tetapi juga barang-barang yang ada di dalamnya. Harga 15 miliar rupiah itu sama isinya, kecuali pemiliknya, ucap Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!